Ya Bumiswa, manajemen Alexis memberikan pernyataan terkait tidak diperpanjangnya izin usaha hotel dan juga geria pijat Alexis. Dan kita akan saksikan bersama konferensi pres yang saat ini sedang berlangsung di Hotel Alexis, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media sekalian. Mohon maaf, acaranya agak sedikit mundur. Kami ada kendala teknis tadi, persiapan, dan lain-lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, kami perwakilan dari grup Alexis, yaitu saya di sini sebagai Legal and Corporate Affairs bersama rekan saya, Menghormat Fazri. Ini mewakili dari grup Alexis untuk mengklarifikasi, menyikapi beredarnya surat dari dinas PTSP yang isinya belum dapat memproses permohonan perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata. Hotel Alexis dan Gria Pijat Alexis. Setelah acara ini, saya sampaikan, saya juga akan mengajak rekan-rekan media untuk berkenan melihat langsung ke lantai tujuh di mana Gria Pijat tersebut. Saya mulai saja untuk menyikapi beredarnya surat tersebut. Hal-hal yang kami jelaskan adalah sebagai berikut. Bahwa, satu, kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini, dan kami siap bekerjasama dengan pihak Pemda DKI, guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI. Kedua, hotel maupun Gria Pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, perlu diketahui bahwasannya, sampai dengan saat ini, di hotel dan Gria Pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik dalam bentuk narkoba maupun tindak asusila. Keempat, kami menyadari bahwa semua, nomor tiga, saya ulangi, perlu diketahui bahwasannya, sampai dengan saat ini, di hotel dan Gria Pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, Pak, rekan-rekan, dalam bentuk narkoba maupun dalam bentuk asusila lainnya. Keempat, kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikan dengan tempat yang kurang baik. Oleh karenanya, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kelima, kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh dinas PTSP. Atas dasar tersebutlah kami melakukan penghentian operasional hotel dan Gria Pijat, Alexis, dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Langkah tersebut kami ambil tidak lain untuk menunjukkan bahwa kami taat aturan. Enam, perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan pelang punggung keluarga. Satu hal yang pasti, belum terbitnya perpanjangan TDUP tersebut akan berujung pada penutupan usaha yang akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka. Selanjutnya nomor tujuh, kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak. Mohon juga dilihat bahwa selama ini kami merupakan salah satu pelaku usaha di kota Jakarta ini yang tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, Pak. Perlu digasibawahi, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Atas dasar tersebut, dapat dipahami ini merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan kota Jakarta melalui pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja pada sektor pariwisata. Kedelapan, bersama ini kami mohon kepada pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini dinas perizinan untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor pariwisata ini dapat terus berjalan. Pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen ke arah kebijakan dan disesuaikan dengan peraturan Pemda DKI. Kesembilan, kepada seluruh masyarakat maupun media mari bersama-sama kita bangun kota Jakarta melalui sektor pariwisata guna menjadikan kota Jakarta sebagai salah satu destinasi favorit di negara Indonesia. Demikian salam hormat. Pemirsa PM Prof DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP yang diajukan oleh Hotel Alexis dan juga Gria Pijat Alexis. Lantas, seperti apa suasana di sana saat ini? Kita langsung saja bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juga juru kamera Manai Sobirin langsung dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Cikal, bisa diinformasikan bagaimana suasana di sana saat ini di jelang konferensi pers dari manajemen Alexis? Ya, saat ini memang hingga saat ini kami dan juga peserta rekan media masih menunggu konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh pihak Alexis menanggapi dengan izin, tidak diperpanjangnya, izin usaha dari Hotel Alexis oleh Pemprov DKI Jakarta, alat tepatnya oleh DPM Tepadu, satu pintu yang sudah menghentikan izin usaha dari Alexis. Tadi kami melihat bagaimana suasana di Alexis sendiri, suasana ini cenderung sepi, sakti, bahwa di depan memang masih ada penjagaan yang cukup ketat. Kami tadi datang, langsung dibintai keterangan dan langsung dibintakan untuk menunggu keterangan pers yang akan disampaikan. Tetapi ada sedikit informasi yang kami dapatkan di sini bahwa sebetulnya dari pihak Alexis memang belum keseluruhan informasi kami dapatkan, tetapi ada sebagian besar informasi ini yang cukup penting disampaikan oleh pihak Alexis bahwa pihak Alexis di sini menghargai keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. Nanti bagaimana adanya dugaan praktik persitusi terselubung yang ada di Hotel Alexis ini, nanti kita akan dengarkan sama-sama keterangannya dari pihak Alexis. Tetapi jika digambarkan bagaimana penjagaan yang masih ketat, kemudian beberapa tamu yang masih keluar, tadi juga kami sempat lihat beberapa aktivitas di depan Hotel Alexis ini. Kemudian ini yang menjadi, tentunya yang menjadi soroti. Hingga kini bagaimana keberadaan Alexis sendiri masih dipertanyakan dan juga bagaimana tanggapan yang terkait dengan penghentian izin usaha tersebut. Sakti. Ya Cikal, pasca tidak diperpanjangnya izin usaha Gria Pijat dan juga Hotel Alexis. Dari pantauan Anda di sana, apakah masih terlihat ada aktivitas di sana? Ya tak lama kami tadi meminta izin dari pihak pengamanan di Hotel Alexis, kami langsung dipersilahkan untuk menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini yang kami lihat ada semacam kafe, mini kafe atau mini bar begitu, dan di sini masih beroperasi. Terlihat ada pelayan yang masih bekerja, kemudian di sini menjual minuman, kemudian makanan yang juga masih disediakan. Memang ketika kami menanyakan lebih detail informasi apakah Alexis ini masih beroperasi, setidaknya dari pihak pengamanan di sini tidak memberikan jawaban yang pasti begitu ya. Pihak pengamanan itu memberikan pernyataan kepada media bahwa nanti akan disampaikan langsung oleh pihak legal, kemudian manajemen dan juga humas dari Alexis. Tetapi jika melihat dari kondisi di lapangan masih ada beberapa tamu begitu ya, kami lihat ada 1-2 mobil yang berhenti di lobby Alexis, kemudian di lantai 2 juga di sini di tempat mini bar begitu ya, masih menyediakan minuman, ini juga menandakan bahwa sebetulnya secara tidak langsung hotel Alexis ini masih beroperasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas menutup hotel dan geria pijat Alexis, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan pemerintah tidak mengizinkan praktik usaha di Alexis berlanjut. Anies mengatakan hotel Alexis telah habis izinnya pada 27 Oktober 2017 lalu, sehingga dengan ditolaknya perpanjangan izin oleh Pemprov DKI Jakarta, hotel Alexis resmi tidak dapat beroperasi. Anies tidak merinci dasar penghentian izin Alexis, menurutnya pertimbangan diambil dari banyaknya laporan dari media masa soal praktik prostitusi di Alexis. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak lain yang mencoba menggelar bisnis rupa di Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kontroversi soal keberadaan lokasi hiburan Alexis berakhir berujung penutupan setelah Pemprov DKI secara resmi tidak memperpanjang izin hotel Alexis dan geria pijat Alexis lewat surat resmi, dinas peneraman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pemprov DKI Jakarta. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sejak awal masa pilkada menyatakan ingin menutup hotel Alexis. Anies juga menegaskan kegiatan yang melanggar norma asusila di hotel Alexis seperti sudah menjadi rahasia umum. Laporan terkait adanya kegiatan asusila ini juga sudah diterima Anies sebagai bahan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta memutuskan kebijakan. Sejak tahun lalu keberadaan Alexis ini memang memicu kontroversi. Meski Gubernur DKI Jakarta terdahulu Ahok maupun Carot Saifo Hidayat tak mau gegabah menutup Alexis tanpa bukti kuat. Selain memiliki 74 kamar, hotel ini juga menawarkan fasilitas khas hiburan malam seperti bar, restoran, karaoke dan spa. Berdasarkan situs resmi AlexisJakarta.com, hotel ini terdiri dari tujuh tingkat. Di masing-masing terdapat fasilitas yang berbeda-beda. Pada hari Sabtu dan hari Minggu, tempat ini biasanya ramai pengunjung. Terutama diskotek atau klub yang ada di hotel Alexis. Namun setelah melewati perdebadan sengit, di tangan Gubernur Anies operasi Alexis akhirnya kandas lantaran izin habis 27 Oktober 2017. Anies memastikan pihaknya punya dasar kuat melakukan penutupan di antaranya menjaga moral warga Jakarta. Sebelumnya warga juga menyambut positif rencana Pemprov DKI menutup tempat hiburan Alexis di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI diminta lebih banyak menyiapkan fasilitas hiburan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat umum. Berikut pernyataan warga Jakarta. Itu kan penutupan Alexis sih, kalau saya sih setuju aja mas ya itu ditutup soalnya kan selama ini Alexis itu terkenal dengan yang negatif-negatif. Masyarakat Jakarta juga kalau udah denger Alexis itu udah buruk lah gitu. Kita juga kan sebagai warga Jakarta pengen lah Jakarta di tangan Gubernur yang baru sekarang nih lebih manis, lebih indah dan unsur negatifnya agak-agak hilang gitu. Apalagi kan siapa Pak Anies sama Pak Sandi juga niatnya mau nutup itu. Cuman janjinya sampai sekarang kita belum bisa tahu kan kapan direalisasiinnya. Alexis ya, setuju-tuju aja sih kalau untuk ditutup Alexis. Soalnya kan Alexis itu kan tempat apa ya, ibaratnya kita bukan budaya kita loh untuk joget-joget. Itu kan udah terbiasa dengan diskotik atau apapun itu kan bukan budaya kita lah intinya gitu. Terus kira-kira hiburan alternatifnya apa mas untuk menghentikan Alexis ini? Hiburan di Indonesia banyak ya, soalnya itu kan Alexis itu kan untuk orang-orang ibaratnya yang menengah ke atas biasanya kan. Kalau untuk hiburan orang-orang Indonesia itu biasanya ya banyak. Contohnya seperti kayak pasar malam, bisa dia ke stadion nonton bola atau ke mal-mal yang lain yang lebih positif aja lah gitu lah. Pemisah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut tak diperpanjangnya izin usaha hotel dan geria pijat Alexis di Jakarta Utara adalah sebagai langkah yang berani. Tapi Taufik mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus mempunyai bukti kuat untuk mendukung langkah tersebut. Taufik mengatakan Pemprov DKI dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP DKI Jakarta harus memiliki bukti yang kuat. Sebagai dasar, tak diperpanjangnya izin usaha Alexis. Bukti yang kuat itu diperlukan agar keputusan Pemprov DKI Jakarta tidak digugat oleh pengelola Alexis. Namun ia yakin Pemprov DKI Jakarta telah memiliki bukti yang kuat terkait pelanggaran yang dilakukan Alexis. Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas menutup hotel dan geria pijat Alexis di Jakarta Utara. Ya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan izin operasional hotel dan juga geria pijat Alexis telah habis per 29 Agustus 2017 lalu. Pasca penghentian izin suasana hotel, Alexis di Jalan RE Marta Dinata pada Mangga Jakarta Utara beberapa petugas keamanan tetap terlihat beraktifitas. Sementara sejumlah pekerja terpantau sedang membersihkan kaca gedung. Kepala Dinas Peneraman Modal dan Pelayanan Satu Pintu PTSP, Edi Junaidi menyatakan bahwa izin usaha hotel dan geria pijat Alexis telah habis pada 29 Agustus lalu dan Alexis mengajukan perpanjangan izin usaha. Edi menambahkan Pemprov DKI tidak ingin berlama-lama memberikan kepastian, maka pada pekan lalu memberikan surat resmi terkait tidak diberikannya perpanjangan izin usaha Alexis. Dalam surat resmi dengan kop surat Dinas Peneraman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu terlihat tanggal surat tertulis tangan, bukan diketik. Tertulis tangan, tanggal surat adalah 27 Oktober 2017 dan ditandatang adik oleh Kepala Dinas Peneraman Modal dan PTSP, Edi Junaidi. Dalam surat tertulis ini, bahwa penyelenggaraan usaha hotel dan geria pijat Alexis tidak diperkenankan dan dilarang. Kontroversi soal keberadaan lokasi hiburan Alexis akhirnya berujung penutupan. Setelah Pemprov DKI secara resmi tidak memperpanjang izin usaha Alexis dan geria pijat Alexis lewat surat resmi Dinas Peneraman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu Pemprov DKI. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sejak awal masa pilkada menyatakan ingin menutup hotel Alexis. Anies juga menegaskan kegiatan yang melanggar norma asusila di hotel Alexis seperti sudah menjadi rahasia umum. Laporan terkait adanya kegiatan asusila ini juga sudah diterima Anies sebagai bahan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta memutuskan kebijakan. Sejak tahun lalu, keberadaan Alexis ini memang memicu kontroversi. Meski Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Ahok maupun Jarod Saifo Hidayat tak mau gegabah menutup Alexis tanpa bukti kuat. Selain memiliki 74 kamar, hotel ini juga menawarkan fasilitas khas hiburan malam seperti bar, restoran, karaoke dan spa. Berdasarkan situs resmi alexisjakarta.com, hotel ini terdiri dari tujuh tingkat. Di masing-masing terdapat fasilitas yang berbeda-beda. Pada hari Sabtu dan hari Minggu, tempat ini biasanya ramai pengunjung, terutama diskotek atau klub yang ada di hotel Alexis. Namun setelah melewati perdebatan sengit, di tangan Gubernur Anies operasi Alexis akhirnya kandas, lantaran izin habis 27 Oktober 2017. Anies memastikan pihaknya punya dasar kuat melakukan penutupan diantaranya menjaga moral warga Jakarta. Pada hari Minggu, tempat ini juga menjaga moral warga Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!